Rumahnya didatangi polisi Nikita Mirzani minta Deddy Corbuzier tanggung jawab. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Rumah dari artis Nikita Mirzani baru-baru ini didatangi oleh pihak kepolisian serang Banten. Kedatangan mereka ke kediaman Nikita diketahui untuk menjemput ibu tiga anak tersebut. Lantaran dianggap mangkir dari panggilan yang sudah dilayangkan. Hal itu membuat Niki meminta pertanggung jawabannya pada Deddy Corbuzier. Pasalnya kemarin dirinya baru saja datang ke podcast milik suami Sabrina Hoirunisa itu. Dan pada dini hari tadi, kediamannya disatroni oleh pihak kepolisian. Om Deddy ini kayaknya gara-gara aku habis podcast di Om Deddy kemarin. Terus jam 3 subuh aku digerebek polisi, ungkap Nikita Mirzani di Instagram story-nya. Tanggung jawab tegas Niki diakhiri dengan tawa. Sebelumnya beberapa tamu memang sempat tersandung masalah hukum usai tampil di podcast milik Deddy Corbuzier. Sebut saja Edi Prabowo, Juliari Batubara, Joki Perdede, Indra Kens, Marshall Widianto, hingga Adam Denny. Hal itu langsung membuat Nikita Mirzani meledek Deddy. Lantaran dirinya kaget langsung berhadapan dengan kasus hukum sepulangnya dari podcast mantan suami Kalina Oktarani tersebut. Meski begitu masalah tersebut dikabarkan sudah mulai meredah, lantaran pihak kepolisian sudah bubar dan meninggalkan kediaman Niki. Sebagaimana diketahui, Nikita Mirzani dilaporkan oleh seorang pria yang diduga merupakan kekasih dari Nindi Ayunda. Niki dilaporkan oleh Dito Mahendra atas dugaan kasus penistaan dan fitnah. Sementara itu, Niki juga diketahui sempat mengadukan kejadian tersebut pada Deddy. Ia bahkan menyebut bahwa kedatangan polisi untuk menangkapnya lantaran kasus yang dilaporkan oleh Dito Mahendra. Ia bahkan menangkapnya lantaran kasus yang dilaporkan oleh Dito Mahendra. Nikita Mirzani jadikan bacaan sholat sebagai guyonan, padi beri teguran keras. Cuplikan video Nikita Mirzani yang diduga melecehkan bacaan sholat viral di TikTok. Video berdurasi singkat itu menampilkan aksi Nikita Mirzani membacakan niat sholat mahrib. Ibu tiga anak itu pun sambil tertawa saat mengucapkannya. Ujar Nikita Mirzani sambil menggoyangkan kepala. Dua video tersebut hadir melalui postingan TikTok ad Ririci Soficio underscore 30 sejak Kamis 21 Oktober dan viral hingga kini. Beberapa warganet termasuk sosok Edi Prasetyo menyayangkan video Nikita Mirzani tersebut. Untuk itu, pria yang mengatasnamakan dirinya dari perkumpulan anti diskriminasi Indonesia atau padi memperingatkan sang artis. Padi menyayangkan ucapan Nikita Mirzani yang kata-kata Allah seolah dibuat ledekan atau guyonan. Kata Edi Prasetyo dalam rilisnya Jumat 22 Oktober. Dengan tegas padi mengingatkan Nikita Mirzani untuk tidak melakukan konten yang mendiskreditkan agama. Sementara itu netizen di TikTok juga memperingatkan Nikita Mirzani mengenai balasan dari Allah atas perlakuannya tersebut. Coba kalau nanti dikasih teguran sama Allah, dikasih sakit saja, masih bisa ketawa nggak dia? Komentar netizen, astagfirullah kok dibuat mainan timpah yang lain. Tinggal tunggu tanggal mainnya Allah saja. Kapan hukuman teguran itu datang? Komentar yang lainnya. Nikita Mirzani tanggapi tudingan terkait penistahan agama. Selebriti Nikita Mirzani kembali menuai kontroversi setelah belum lama ini dilaporkan ke pihak kepolisian dengan tuduhan dugaan penistahan agama. Hal itu pun mencuat usai potongan video dirinya melantunkan bacaan sholat beredar luas di media sosial. Sontak berbagai reaksi pun muncul terkait viralnya video tersebut. Tidak sedikit pula yang melayangkan tuduhan bahwa Nikita Mirzani telah melecehkan agama Islam. Bahkan mantan istri Dipo Latif tersebut juga tidak segan menganggap ucapan dari Ustadz Das Ad Latif yang menyebut dirinya sebagai publik kegaduhan. Perempuan kelahiran 17 Maret 1986 tersebut juga berani menuturkan bahwa Ustadz Das Ad Latif pasti mengenal dirinya. Sebab ia merupakan seorang publik figur yang sudah dikenal masyarakat luas. Nikita Mirzani mengatakan dirinya bukanlah seorang publik kegaduhan. Sebab semua orang sangat mengenal dirinya. Ia pun mengatakan dikenal masyarakat sebagai seorang publik figur. Kayaknya saya juga tidak kenal sama dia. Tetapi kalau dia pasti kenal saya. Dia bohong kalau tidak kenal saya. Terus bilang saya publik kegaduhan. Saya publik figur. Semua orang tahu Nikita Mirzani di kawasan petukangan Selatan, Jakarta Selatan seperti dilansir intip seleb. Nikita Mirzani memang tampak enggan menanggapi pernyataan Ustadz Das Ad Latif. Ia menganggap semua orang bebas untuk mengepukakan pendapatnya masing-masing. Tetapi Nikita Mirzani kembali menegaskan jika ia merupakan seorang publik figur dan artis. Terserah orang lain ingin berpendapat dirinya sebagai apapun. Biasalah namanya orang berpendapat ya terserah aja mau ngomong publik enemy, publik kegaduhan. Dan yang pasti saya artis publik figur. Kalian tahu ucapnya. Nikita Mirzani pun menyampaikan agar masyarakat dan orang-orang yang menganggap dirinya meristakan agama harus melihat video secara utuh. Sebab video yang viral itu hanya sebuah potongan saja. Nah itulah. Maksudnya begini. Kalau merasa orang pintar harusnya melihat full videonya. Kata Nikita Mirzani. Sebelumnya potongan video yang menampilkan Nikita Mirzani. Tengah membaca niat sholat mahrib sempat viral di media sosial. Nikita terlihat tertawa di akhir ucapannya tersebut. Potongan video itu salah satunya diunggah oleh akun TikTok. At Ririsi Official underscore 30. Usulifardo mahribi sholat saru kata ini mustakbilalki belati. Adaan lilahi ta'ala takbir tutur Nikita Mirzani dalam salah satu rekaman saat live-nya. Terima kasih telah menonton!